Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Foto yang dikirim untuk sekali dilihat di whatsapp tidak bisa disimpan di galeri Dan sebentar lagi, foto tersebut tidak akan lagi bisa di screenshoot Seperti di whatsapp saya ini, untuk foto yang dikirim untuk sekali dilihat tidak bisa di screenshoot Nah biasanya, kalau diantara kalian memiliki hp lain, maka tentu saja akan memotretnya dengan menggunakan hp lain Tapi kalau hpnya cuma satu, tentu saja tidak bisa dilakukan ya Nah di video ini, saya share ke kalian semua, yaitu 2 cara untuk bisa menyimpan foto yang dikirim untuk sekali dilihat Dan mungkin kedua cara ini agak sulit ya, tetapi sebenarnya bisa, 100% bisa dilakukan Oke, silahkan simak untuk video tutorialnya Oke, kita lanjutkan Cara pertama untuk bisa menyimpan foto yang dikirim untuk sekali dilihat, yaitu dengan menggunakan whatsapp mode Ada banyak whatsapp mode yang bisa kita pilih, seperti gb whatsapp, fm whatsapp, euro, dan sebagainya Untuk contoh, disini ada foto yang dikirim untuk sekali dilihat Jika kita menggunakan whatsapp mode, maka foto yang dikirim tersebut otomatis akan tersimpan di galeri Nah ketika kita kembali dan kita buka lagi, maka untuk foto akan ditampilkan seperti biasa Dan di bagian atas ini ada untuk mendownloadnya ya Oke, itu sangat simpel dan sangat mudah Kalian hanya perlu menginstall aplikasi whatsapp mode Kemudian memindahkan semua data chat ke aplikasi whatsapp mode tersebut Dan otomatis untuk semua foto yang dikirim untuk sekali dilihat akan tersimpan Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan aplikasi file manager plus Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa menyimpan gambar yang dikirim untuk sekali dilihat Tetapi ada syarat yang sangat berat, yaitu hp kalian sudah root Kalau belum, maka tidak bisa dilakukan Oke, saya praktekan Contoh untuk di whatsapp saya ini ada foto yang dikirim untuk sekali dilihat Oke, gambar speaker ini Kemudian kita kembali dan otomatis foto tersebut sudah tidak ada Nah, untuk bisa membukanya dengan menggunakan aplikasi file manager plus tadi Di sini tinggal kita klik garis 3 yang ada di bagian atas Ingat ya, hp-nya harus sudah root Kemudian di sini kita pilih sistem Lalu pilih data underscore mirror Kemudian pilih lagi data underscore c Pilih lagi null Pilih folder null Lalu kita buka folder com.whatsapp Oke, ini dia Berikutnya pilih files Pilih lagi view ones Nah, di sinilah untuk foto yang tadi dikirim untuk sekali dilihat Walaupun di whatsappnya sudah tidak ada Tapi di sini ditampilkan Kita lihat foto salon tadi Nah, ini dia foto speaker yang tadi dikirim untuk sekali dilihat Di sini masih tampil ya Kemudian untuk menyimpannya di hp Kita harus memindahkan foto ini ya Kita tekan dan tahan untuk ketiga foto yang dikirim untuk sekali dilihat Lalu pilih salin atau pindahkan Lalu pindahkan ke penyimpanan di bagian depan Setelah itu pilih tempel Dan berikutnya untuk foto yang dikirim untuk sekali dilihat Sudah tersimpan di galeri Oke Sangat mudah sekali Dan semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton